Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari sejak terakhir ini Dan kembali lagi tentunya hanya di channel Jovisial disini teman-teman Nah video kali ini aku akan masih tetap membahas tentang TikTok Shop Yaitu tentang TikTok Shop untuk seller Nah ini buat teman-teman yang menjadi seller Ini perlu menjadi perhatian penting Karena ini terkait komisi Dan juga biaya yang harus dikeluarkan dalam menjadi seller di TikTok Shop Atau di TikTok Nah kali ini aku akan menjelaskan secara detail Dan beberapa poin yang bisa aku sampaikan kali ini Di video kali ini Jadi buat teman-teman yang jualan di TikTok Shop Ingin menjadi seller di TikTok Shop Atau ingin memulai usaha untuk jualan di TikTok Nah kali ini aku akan menjabarkan beberapa yang sudah aku dapatkan informasinya dari TikTok juga Nah stay tune di video ini jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen Nah misalnya kalau ada komentar Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum bisa dipahami oleh teman-teman semua Kalian boleh bantu untuk komen disini Dan kalian kalau misalnya punya pengalaman yang berbeda Tentang yang apa yang aku jelaskan di video ini Boleh komen juga guys Dan bisa memberikan tanggapan Oke langsung aja kita ke videonya yuk Nah informasi ini aku dapatkan dari aplikasi TikTok seller Buat teman-teman yang belum punya aplikasi TikTok seller Nanti kalian boleh unduh di playstore Karena sudah tersedia disitu Untuk update video Untuk update barang Dan lain-lainnya udah ada Aku buat juga untuk review dari aplikasi TikTok seller ini Kalian boleh klik di bagian sini ya Nah kali ini aku akan memberikan informasi yang mungkin teman-teman belum membacanya Atau belum tahu Atau buat teman-teman yang baru gabung di TikTok shop Dan ingin perjualan di TikTok shop untuk menjadi pemula Dan ini informasi yang sangat bagus sekali Dan juga bisa dipahami sebelum dalam menjual di TikTok shop ya teman-teman Jadi kali ini adalah penyesuaian penting terhadap biaya komisi Ini sudah berlaku dan akan diberlakukan di tanggal 6 Juni 2022 Untuk periode Mei ini belum terlaksana Tapi nanti akan mulai di tanggal 6 Juni 2022 Jadi mungkin teman-teman seller bisa menyiapkan strateginya kembali Dalam menjual produk-produk yang ingin dipasarkan di TikTok Nah kali ini aku akan bacakan pesan yang ada di TikTok seller tersebut ya teman-teman Dear para seller yang terhormat Selamat salam hangat dari TikTok shop Kami ingin menginformasikan bahwa kami melakukan penyesuaian penting Terhadap biaya komisi yang perlu teman-teman ketahui Aku juga nih jadi aku sebagai seller juga aku perlu tahu nih Jadi bagaimana nih kelanjutannya nih Strategi apa yang harus dilakukan Nah kayak gitu ya Untuk meningkatkan pelayanan kepada para seller Dalam jangka panjang dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan bagi seller dan TikTok shop TikTok shop akan menagihkan sejumlah biaya komisi kepada seller atas pesanan Yang dilakukan mulai dari tanggal 6 Juni 2022 Nah ya biaya pembayaran saat ini akan diubah menjadi biaya komisi penjualan Ditambah dengan tarif tetap sebesar Rp2.000 per pesanan Dengan kata lain dalam struktur biaya yang baru ini Total biaya komisi menjadi komisi sebesar 1% Ditambah tarif tetap sebesar Rp2.000 per pesanan yang valid Nah biaya pengiriman dan TikTok shop Biaya pengiriman dan diskon TikTok shop Tidak termasuk dalam perhitungan komisi penjualan Oleh karena itu perhitungan terperinci untuk komisi penjualan adalah sebagai berikut Yaitu komisi penjualan sama dengan harga SKU atau termasuk pajak Dikurangi diskon penjual Nah bagaimana nih teman-teman Udah ada kenaikan ya Kayaknya ada penambahan kebijakan baru ya Tentang tarif sebesar Rp2.000 ini per pesanan Jadi pesanan yang misalnya valid nih Misalnya teman-teman punya pesanan baju yang valid nih Seller baju yang valid bener-bener valid Nah abis itu setiap pesanan tersebut Itu akan mendapatkan atau diberikan tambahan tarif sebesar Rp2.000 per pesanan yang valid ya teman-teman Nah selanjutnya ini aku akan memberikan beberapa contoh Misalnya untuk perhitungannya ya Jadi contoh satu Harga SKU termasuk aja untuk item A misalnya baju kimono gitu misalnya ya Adalah Rp100.000 dan diskon penjual adalah Rp20.000 Biaya pengiriman semula atau sebelumnya diskon adalah Rp30.000 Dengan demikian total biaya komisi untuk pesanan valid ini adalah 1% Dalam kurung Rp100.000 dikurangi Rp20.000 ditambah dengan Rp2.000 Jadinya Rp2.800.000 Nah untuk tentuannya dan contoh yang kedua juga aku akan sebutkan disini Teman-teman kalau misalnya nanti belum paham Juga bisa di post-post aja video ini Atau teman-teman langsung ke TikTok seller yang ada di aplikasi ya Nah untuk contoh dua adalah harga SKU termasuk aja untuk item B Misalnya iPhone kali ya Atau baju atau apa gitu lah Ya adalah Rp200.000 dan diskon penjual adalah Rp30.000 Diskon TikTok shop untuk item B adalah Rp40.000 Biaya pengiriman sebelum diskon adalah Rp15.000 Dengan demikian biaya komisi untuk pesanan valid ini adalah 1% Dikalikan dalam kurung Rp200.000 dikurangi Rp30.000 Dalam kurung plus Rp2.000 Jadi hasilnya adalah Rp3.700.000 Jadi penyesuaian ini atau komisi akan memungkinkan TikTok shop berpotensi dalam menguntungkan penjualan dengan cara berikut Kayak gitu ya Jadi ini menurut TikTok shop ini akan lebih menguntungkan lagi Menurut teman-teman gaimana? Ya Kalau dalam analisis aku sih Aku kurang begitu tau ya Karena aku juga untuk seller sendiri Aku juga tidak begitu aktif Namun aku aktif dalam konten kriternya Nah Nih Aku akan bacakan beberapa lagi Pengalaman seller yang lebih baik Pengalaman yang ditingkatkan Lebih banyak exposure produk Jadi diharapkan dalam Peningkatan komisi penjualan ini Nanti akan berimpak pada pengalaman seller yang lebih baik Habis itu pengalaman pelanggan yang lebih ditingkatkan lagi Dan juga lebih banyak exposure produk Artinya produknya ini akan lebih terup lagi Dan akan lebih banyak penjualan Gitu teman-teman Kalau menurut teman-teman seller bagaimana nih? Kalian sudah meningkatkan Apa itu namanya? Strategian lagi atau bagaimana? Setelah mendapatkan informasi terkait komisi yang Diperhitungkan dalam pesanan valid Setiap yang jualan di tiktok shop ini Oke teman-teman Kali ini videonya mungkin cukup sekian aja Nggak panjang-panjang Semoga bisa dimengerti Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan Atau keraguan dalam konten atau video ini Kalian boleh banget untuk komen di bawah Dan jangan lupa untuk follow Mr.Naman Dan yang ada di sini Dan nanti bakal aku post-post untuk videonya Dan aku akan kasih tau screenshotnya di sini So stay tune on my video selalu Jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya setiap aku ada update video terbaru Teman-teman bisa mengetahunya Thank you for watching on my video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Two thousand years later